Assalamualaikum guys Guys kali ini mimin akan coba buat resep nasi kebuli guys Karena pertama kali mimin coba nasi kebuli ini Wah ternyata ini sesuai dengan lidah mimin Pokoknya mimin langsung jatuh cinta guys Nah ini dia guys bahan-bahannya yang mimin persiapkan ya Jadi ini ada yang pertama ada kapulaga, ada jintan, ada jahe, dua ruas jahe Ada bawang merah dan ada bawang putih Serta ada kayu manis dan ada cengke Dan ada juga biji pala ya guys yang aku sudah buka ya guys Nah ada juga merica dan ketumbar yang aku campur seperti ini ya guys Nah dan bahan selanjutnya ada tomat guys dan ada daun jeruk guys Nah bahan yang paling penting disini adalah berasnya guys Jadi beras yang aku pakai disini adalah beras biasa ya guys Jadi mimin gak punya beras arab ya guys Makanya mimin pakai beras biasa Nah ini bahan-bahannya yang akan kita haluskan Kita masukkan merica, kemiri, bawang merah, bawang putih dan jahe Serta kita masukkan juga biji pala yang sudah kita buka guys Dan tomat Jadi disini bahan-bahannya kita campur aja Nah ini dia kita masukkan juga jintannya guys Seperti ini Nah setelah ini guys kita tambahkan air secukupnya guys Nah ini dia hasil blenderannya guys Sangat halus ya guys Nah setelah itu guys langsung kita tumis bahan yang sudah kita blender tadi Ini kita tuunkan minyak ke dalam panci yang sudah panas Lalu kita turunkan bumbu yang sudah kita blender seperti ini Kita aduk-aduk guys Nah jangan lupa kita kasih turun daun jeruknya ya guys Jadi daun jeruknya itu tidak ikut di blender Melainkan dimasukkan pada saat bumbunya ditumis seperti ini guys Nah ini ditumis sampai dia agak kering Seperti ini guys Nah jangan lupa dimasukkan juga serainya dan kayu manisnya guys Dan jangan lupa juga cengkehnya secukupnya guys Serta kapulaganya juga secukupnya Nah ini tunggu saja kita sampai mendidih ya guys Ini bumbunya Nah kita aduk-aduk sampai dia agak menyusut airnya seperti ini Jadi ini agak menyusut airnya Nah kalau sudah-sudah tercium baunya guys Bau harumnya ini sangat harum sekali guys Langsung saja kita masukkan santannya seperti ini guys Nah supaya nasi kebulinya itu tidak cepat basi guys Ini santannya kita mendidihkan dulu ya guys Jadi ditunggu sampai mendidih baru kita turunkan berasnya Ini tipsnya agar nasinya tidak cepat basi ya guys Karena ini santannya Kalau sudah tercampur nasi ini biasanya cepat basi Makanya untuk mengakalinya itu santannya dibiarkan mendidih dulu Dan dikasih garam seperti ini Gunanya dikasih garam disini guys Supaya santannya itu terasa di berasnya nanti ya guys Nah setelah mendidih seperti ini santannya Kita siap turunkan berasnya seperti ini Jadi ini berasnya kita pakai sebanyak 2 liter ya guys Nah santannya ini sebanyak 1300 ml Atau 1 liter 1 liter 200 ml guys seperti itu Nah ini kita tunggu saja Kita aduk-aduk Nasinya kita tunggu sampai santannya itu menyusut Nah seperti ini sambil kita aduk-aduk Supaya dia tidak gosong ya guys Nah jadi ini baunya sangat harum guys Pokoknya kalian harus coba resepnya Nah kita tunggu sampai menyusut airnya Santannya seperti ini guys Nah kalau sudah seperti ini guys Ini siap untuk kita kukus Jadi kita pindahkan ke dalam kukusan Nah jadi ini sudah meresap santannya ke berasnya ya guys Nah ini siap untuk kita kukus guys berasnya Nah sediakan tempat kukusan ya guys Jadi sebelumnya itu saya panaskan airnya terlebih dahur Jadi ini sudah panas ya kukusannya guys Jadi ini tidak lama dikukus karena memang sudah panas kukusannya Nah kita naikkan berasnya di atas kukusan guys Seperti ini Jadi sekarang mimin tahu kenapa nasi kebulinya itu berwarna seperti ini Itu karena ada tomatnya ya guys Jadi tomat yang membuat nasinya itu berwarna seperti ini Nah setelah kita tuangkan semua ke dalam kukusan Saatnya ini kita kukus Nah ini kita tutup pancinya Lalu kita kukus Nah ini sudah 10 menit Nasinya sudah hampir matang ya guys Ini seperti ini bentuknya Jadi ini betul-betul nasinya ini sangat pulen Nah kita aduk-aduk nasinya Supaya yang di atas itu ke bawah ya guys Dan yang ke bawah menjadi ke atas guys seperti itu Nah ini setelah kurang lebih 30 menit guys Nasinya sudah matang seperti ini Jadi seperti inilah hasil dari nasi atau beras biasa Yang kita jadikan nasi kebuli seperti ini Ini baunya sangat harum Pokoknya ini enak banget Kalian harus coba Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.